Sebuah kapal korvet serba guna kelas A Dabaru yang dibuat di Turki untuk Ukraina diluncurkan di Istanbul pada 1 Agustus 2024, demikian ungkap Menteri Perdanaan Ukraina Rustem Umerov. Kapal yang diberi nama Hedman Ivan Vyhovsky merupakan kapal kedua dari kelasnya yang dibuat untuk Kiev Turki setelah kapal korvet Hedman Ivan Mazepa yang diluncurkan pada Oktober 2022. Hedman Ivan Vyhovsky akan melakukan pelayaran perdanaannya pada tahun 2026 dan secara resmi diserahkan kepada Ukraina padahal kuartal pertama 2027. Demikian ungkap perusahaan galangan kapal Turki STM. Kapal-kapal itu dibangun di luar negeri karena perang berskala besar yang sedang berlangsung di Rusia dan ancaman armada laut hitam Rusia. Umerov berterima kasih kepada mitra Turki atas dukungan selama masa sulit bagi Ukraina. Hal itu disampaikan Umerov setelah menghadiri upacara peluncuran di galangan kapal RMK Marin bersama Ibu Negara Olena Zelenska, Komandan Angkatan Laut Oleski, Nispapa, pemimpin Crimea Tatar, Mustafa Zemilev, dan Haluk Bayraktar, CEO perusahaan persenjataan Turki, Baykar. Umerov menambahkan bahwa Ukraina telah mematahkan dominasi armada Rusia di lautan dengan menghancurkan lusinan kapal secara aktif memperluas kemampuan Angkatan Laut Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov. Menurut Menteri, kedua korvet itu dilengkapi dengan persenjataan mutakhir dan akan menjadi tambahan yang signifikan bagi armada laut Ukraina. Terlepas dari kekuatan Angkatan Laut yang kecil, Ukraina berhasil memberikan kerusakan parah pada armada laut hitam Rusia dengan pesawat tak berawak kamikaze dan serangan rudal sehingga berhasil membuka kembali koridor perdagangan laut hitam. Rusia diakini telah kehilangan sekitar sepertiga kapal armada laut hitamnya karena serangan Ukraina yang merupakan salah satu keberhasilan utama Kiev dalam perang.